Puluhan warga tampak sibuk evakuasi lumpur di masing-masing rumah kawasan BTN Sangkar Agung kecamatan Jembrane, Bali pada Minggu 23 Oktober 2022 pagi. Mereka tampak bergotong royong dan berjibaku untuk mengevakuasi sisa banjir bandang yang menerjang kawasan perumahan tersebut. Pada akses jalan, lumpur masih terlihat dan menunggu bantuan alat berat untuk disingkirkan. Menurut pantauan, warga tampak sudah beraktifitas sejak pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Tak hanya evakuasi lumpur yang menumpuk di rumahnya, sebagian warga lainnya juga tampak mencuci sejumlah barang kotor bekas rendaman banjir bandang. Selain itu, karena banyak lumpur di jalan, akses irigasi juga tersendat. Seorang warga bernama Gede berusia 34 tahun menuturkan pasca banjir bandang yang menerjang rumahnya, ia bersama keluarganya, telah melakukan evakuasi sejak Senin 17 Oktober 2022 lalu. Hanya saja karena rumahnya sempat rendam dengan ketinggian hampir 2 meter, serta dipenuhi lumpur, kondisi itu menyulitkan pembersihan. Dia melanjutkan sejatinya yang paling dibutuhkan saat ini adalah evakuasi lumpur yang menumpuk di akses jalan oleh alat berat. Namun sesuai informasi, ketersediaan alat berat yang terbatas, terpaksa penggunaannya bergantian. Hal itu juga berdampak kepada warga yang masih lakukan evakuasi lumpur dari dalam rumahnya. Gede berharap agar nantinya ada bantuan operasi alat berat di kawasan tersebut. Sebab selain lumpur yang terus menumpuk, irigasi atau aliran air juga masih menggenang di kawasan tersebut. Terpisah Kepala Pelaksana BPBD Jembrane, Iputu Agus Artana Putra mengatakan, alat berat sudah diterjunkan di kawasan tersebut. Namun operasinya masih bergantian karena banyak titik yang harus ditangani. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saksikan terus berita terupdate hanya di Youtube, Facebook, Instagram, dan TikTok Tribun Bali.